Jangan lupa untuk mendorong jika dikasih dalam masuk, jangan dihalangi. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam himpunan mahasiswa Islam menggelar unjuk rasa di kantor DPRD Tanjab Timur pada Senin pagi. Masa dan aparat kepolisian sempat terlibat aksi dorong-mendorong saat pendemo mencoba menerobos masuk ke gedung wakil rakyat. Aksi unjuk rasa ini bertepatan dengan pelantikan 35 anggota DPRD Tanjab Timur. Ada 11 tuntutan yang disampaikan mahasiswa, diantaranya mendesak bupati melakukan koordinasi dengan gubernur untuk mencabut izin perusahaan dan korporasi dalam peristiwa karhutlah beberapa waktu lalu. Mahasiswa juga meminta bupati menuntut perusahaan melakukan ganti rugi atas peristiwa karhutlah dan menuntut bupati memenuhi semua janji politik kepada seluruh masyarakat. Mahasiswa mengancam akan terus melakukan aksi apabila tuntutan yang dilayangkan tidak dipenuhi oleh bupati. Kualitasnya ketempat majunah suatu daerah itu tergantung SDM-nya. Karena SDM-nya juga menurut sangat kindah kalau menilai sajur. Dari infrastructure di menanggara, di daerah-daerah itu jalannya hancur seluruh kesempatan. Seharusnya sebagai pemerintah daerah, kami mencari solusi. Bukannya masalah anggaran, seorang pemimpin harus berhenti. Para penunjuk rasa akhirnya melakukan audiensi dengan Bupati Semua keluhan mahasiswa diakomodir dan akan dipenuhi oleh Bupati yang dianggap rasional Dan janji politik yang belum dipenuhi oleh pemerintah akan segera dipenuhi